Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Mufid Amut Main Adam dari kelas PIC semester 4 Baiklah saya akan membawa materi yang berjudul Contoh Sikap Toleransi pada Masa Awal Islam Rasulullah adalah tokoh teladan terbaik dalam mengajarkan sikap toleransi kepada umatnya Toleransi merupakan sikap untuk mengayomi orang-orang yang berbeda keyakinan dan kedudukan yang tidak menebar permusuhan Rasulullah dia hanya sebagai Nabi Beliau juga kepala keluarga, panglima perang dan kepala negara Kedudukan dan kekuasaan yang diperoleh tidak menjadikan sebagai orang yang bertindak kasar dan keras Sebagai Nabi, sikap toleransi yang beliau tunjukkan ialah memaafkan dan bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berda'wah Pada lain kesempatan, sebagai pimpinan negara Rasulullah SAW menunjukkan sikap tolerannya ketika terjadi keributan antara kaum Muslim dan kaum Qurais serta Yahudi Rasulullah menawarkan solusi dengan membuat piaga Madinah untuk mencari kedamaian dan ketentraman kehidupan di masyarakat Seperti yang terdapat pada pasal 16 yang tertulis, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita bahkan atas pertolongan dan santunan sepanjang kaum Mukmin tidak terjalimi dan ditentang Selain piaga Madinah, pada peristiwa penaklukan kota Mekah Rasulullah SAW juga menunjukkan toleran yang sangat indah Penduduk Mekah yang selama ini memusuhi Rasulullah ketakutan ketika umat Islam berhasil menaklukan kota Mekah Sebab, sebelum penaklukan itu umat Islam sering ditindas oleh kaum kafir Qurais Mekah Tak jarang, mereka juga menghalang-halangi dakwa Rasulullah bahkan hingga bermaksud membunuhnya Namun, setelah penaklukan kota Mekah itu Rasulullah memaafkan sikap mereka Tidak ada balas dendam, kekuasaan yang dimilikinya tidak menjadikan diri Rasulullah menjadi sombong atau bertindak sewenang-wenang ketika penduduk Qurais menanti ke Rasulullah SAW bersabdam Saya hanya katakan kepada kalian sebagaimana ucapan Nabi Yusuf kalian para saudaranya tiada celah atas kalian pada hari ini Itulah diantara contoh toleransi Rasulullah pantas beliau menjadi suri teladan bagi umat Islam dalam berbagai hal Quran Surat Al-Azab ayat 21 Baiklah, itu hasil materi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!